Halo guys, welcome back to my channel, my brotherku, jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung, oke di tanganku ini ada HP Oppo Neo 7 atau HP Oppo A33W, ini beberapa hari yang lalu saya service, saya ganti tombol fleksibel bagian dalam, tombol powernya ini guys ya, tombol power fleksibel bagian dalam, atau tombol on offnya sama pencetannya juga, ini bagian luar karena pencetannya udah hilang, udah nggak ada dan ini juga pencetan tombol volumenya, saya ganti juga karena pencetan yang lamanya, pentilnya sudah hancur, dipencet udah kagak main, namun untuk fleksibel tombol volume bagian dalam, itu masih bagus, nah setelah beberapa hari kembali lagi orangnya dengan kendala, ini habis jatuh dan ini penyok sedikit, nah ini kan kemarin pas kita ganti itu mulus dan ini teman-teman bisa lihat sekarang ada kayak benturan keras nih, sehingga tombol volume bawah ini lengket guys ya, kalau volume atas ini kalau dipencet normal bisa, nah tombol volume bawah ini lengket dan ini terpencet guys ya, nah dan untuk video ini, ganti fleksibel dan pencetan tombol power dan volume HP, Oppo Neo 7, nah ini atau Oppo A33W, nanti linknya aku taruh di deskripsi guys, silahkan tonton aja, oke baiklah disini coba saya akan on kan atau saya hidupkan, kita lihat sama-sama guys, ini bakal masuk ke recovery mode dan ini tulisannya recovery mode, sebentar lagi dia akan masuk ke recovery mode, karena volume bawah ke pencet, nah coba disini, kalaupun kita reboot dia tetap akan masuk ke recovery, tuh recovery mode, ya begitu guys, jadi ini kita matiin aja, nah karena ini tombol on off nya masih oke, sehingga ini tidak hidup mati-hidup mati, nah tapi kalau di on kan dia masuk ke recovery, baiklah sampai disini bang, saya akan membuka baut-baut yang ada, kita percepat video ini, bersingkat durasi yang ada, ya nampaknya HP nya ini tuh patah juga guys, ininya tuh teman-teman bisa lihat, nanti kita benerin ya, oke, gak apaan-teman sih? nah HP nah ik selamat menikmati ya kita udah melepas ini casing belakang oke kemudian coba kita cek dulu ini guys nah ini ada pengait atau penguncinya guys ya ada besinya coba kita copot dulu besinya ini nah kayak gitu kemudian coba kita keluarkan tombolnya ini dulu pencetannya ini maksudnya kita keluarkan dan oke kita longgari dulu ini kita perbaiki kita cocokkan kita paskan ya guys tadi saya skip dulu sebentar untuk mengecek kan ternyata mungkin kita bisa menggunakan solusi kita akan pendeki pentil pencetannya ini guys tuh itu pentil pencetannya itu coba kita amplasin sedikit ya kita pendekin aja sedikit aja bang karena untuk casingnya itu itu penyok guys ini kita kurangi dulu nah guys untuk mempersingkat waktu saya akan menggunakan mini drill ini untuk mengamplasnya kita amplas aja kayak gini karena saya pakai amplas itu ke amplas yang ini pinggir pinggirnya ini tuh pengaitnya ke bodinya itu guys oke hmm 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 Oke Coba disini kita tes guys Ini pencetannya ini Nampaknya terbengkok juga nih Ya baru stokku lagi Lagi habis guys Tapi ini mudah-mudahan Bisa Coba Malah Kependekan Waduh Kita tambahin Pentilnya Pakai bedak bayi Sama lem altiko Bedak bayi Sama lem altiko ini Kalau keras guys dia Kayak plastik ya Kerasnya Nah ini Pentil pencetannya Sudah kita tinggi sedikit Nah kita tambahin Sama bedak bayi Sama lem altiko Nah tadi Pas kita Amplas Malah kependekan guys Oke Saya akan skip Ini kita Tunggu kering aja guys Nah ini Kita Kasih Ruangnya ini Kita kasih besar sedikit guys Karena ini Habis Kena bunturan itu Coba kita Gedekan sedikit Karena terganjal guys ya Kita akan melakukan Pengeleman Tuh Karena patah guys Kita lem dulu Dan kalau sudah Lemnya terkena Kita rapetkan Kita presisikan Nanti kita Amplas lagi Ini Lukukan ini Oke 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 bang Dan disini Coba kita pasang Untuk pencetannya ini Nah Sudah mantep Sudah bisa Dan kita pasang Penguncinya ini Nah penguncinya ini Penyok-penyok juga guys ya Akibat benturan itu Oke 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 ya sudah mantep bang nah tinggal kita pasang aja semua bautnya bagus aja tuh guys ya oke bang mantep kita pasang semua baut-baut yang ada yang kita lepas tadi saya percepat video ini bersingkat durasi guys terima kasih terima kasih oke sekarang coba kita on kan dan logo atau tulisan oppo nya udah nol kita bersihkan dulu tas screen nya pakai minyak kayu putih cija put oil caju put oil dan hp nya sudah tidak masuk ke recovery lagi karena tombol volume bawahnya udah berhasil kita perbaiki guys ya jadinya gak terpencet-pencet lagi tuh ya jadi untuk service hp untuk mini drill ini itu berguna banget guys harganya 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 berapa ya kemarin itu belum ongkir itu 49.000 sekian ya 50.000 lah ya nanti saya akan sertakan link review untuk board ini saya disana ngasih tau harganya berapa dan dimana kita beli dan apakah worth it untuk kita beli saya sekaligus mencoba juga atau mengetes mengamplas frame atau tulang tengah oppo a92 guys ya nah di video review nya ini silahkan tonton aja link ada di deskripsi nah ini harganya terjangkau coba nah tuh waduh bang bersandi pula ya ini layarnya ini gelap betul ini di settingnya kita mau terangkan kontrasnya tuh kagak kagak bisa karena ini bersandi guys 1 2 3 4 kata sandi salah nah intinya ini sudah sudah bisa hanya saja untuk kecerahannya ini gelap banget ya ini volume atasnya coba bisa coba kita ke panggilan darurat dulu ini kelihatan tidak volume atasnya volume bawahnya berfungsi dan ini tidak lagi masuk ke recovery lagi dan sampai disini semoga bermanfaat sampai jumpa di kesempatan yang lain kalau ada pertanyaan guys komen-komen aja kalau ada yang ingin disampaikan komen-komen juga saya akhiri video ini sampai disini dan kita sedikit menambah pentil pencetannya dengan bedak bayi sama lem altiko oke saya John Itung see you the next video my brother go go